Suatu gaguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jadi kemana-mana ya, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Diabetes spilitus adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi kadar gula darah standar. Klasifikasi diabetes spilitus terdiri dari beberapa, ada tiga tipe diabetes spilitus teman-teman. Sebenarnya banyak teman-teman ya, tapi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tiga tipe dari mata diabetes spilitus. Yang pertama, diabetes spilitus tipe 1 atau IDDM atau Insulin Dependent Diabetes Militus. Suatu gaguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas. Sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan dari luar. Lalu yang kedua, diabetes spilitus tipe 2 atau NIDDM, non-insulin Dependent Diabetes Militus. Suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas. Lalu yang ketiga, diabetes militus gestasional, teman-teman. Suatu gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan gula darah akan kembali normal, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan alami atau bahan-bahan herbal yang bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah bahkan menurunkan kadar gula dalam darah. Yang pertama, pare. Memiliki nama latin momordica carantia, pare merupakan tanaman merambat yang buahnya sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau pengobatan. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah pare adalah zinc, fosfor, jad besi, kalium, kalsium, dan magnesium. Dalam buah pare juga terkandung beberapa jad antioksidan, teman-teman, seperti flavonoid dan fenol, serta beberapa vitamin seperti vitamin A, B1, B3, dan vitamin C. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam pare, pare dipercaya mampu menurunkan kadar gula darah sehingga kadar gula darah menjadi tetap stabil, teman-teman. Caranya, siapkan satu buah pare, lalu dibersihkan, teman-teman. Iris pare tipis-tipis, lalu dibersihkan kembali. Rebus irisan pare tersebut dengan dua gelas air sampai mendidih hingga menyisakan satu gelas air. Tunggu sampai hangat, boleh tambahkan sedikit madu, siap diminum satu sampai dua kali sehari, teman-teman. Bahan berikutnya yang dapat berperan dalam menurunkan gula darah adalah bawang putih. Teman-teman pasti tahu lah mengenai bawang putih, teman-teman, dan saya yakin juga di rumah teman-teman selalu tersedia bawang putih. Bawang putih mempunyai nama ilmiah Allium Satifum. Bumbu dapur yang satu ini mempunyai aroma yang khas, teman-teman. Dan hampir seluruh masakan pasti menggunakan atau memerlukan bawang putih sebagai bahan dasar. Alisin adalah jad aktif yang terkandung di dalam bawang putih. Kedua jad tersebut, jad alisin tersebut, mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Selain berperan sebagai antibiotik, teman-teman, kandungan yang terdapat dalam bawang putih dipercaya dapat merangsang kerja hormon insulin sehingga kadar gula dalam darah dapat diturunkan atau menjadi stabil. Bagaimana caranya? Sangat sederhana, teman-teman, dan sangat mudah dilakukan. Teman-teman hanya mengisiapkan dua siung bawang putih, dikupas, dibersihkan, teman-teman. Konsumsi satu sampai dua bawang putih mentas secara langsung atau bisa diolah atau ditubuk dulu, lalu ditambah sedikit madu juga boleh. Atau dikonsumsi bersama dengan makanan, teman-teman. Maka teman-teman akan merasakan manfaat yang luar biasa. Bahan alami berikutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya mempunyai nama ilmiah aloe vera. Tanaman lidah buaya mengandung vitamin dan berbagai mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh, teman-teman. Misalnya vitamin B12, vitamin E, asam folat, kalsium, selenium, magnesium, dan lain-lain. Masih banyak lagi, teman-teman. Kandungan yang terdapat dalam lidah buaya dipercaya mempunyai peranan dalam merangsang sel-sel pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Caranya cukup mudah. Mau diperhatikan, teman-teman. Siapkan satu lidah buaya. Lalu dibersihkan. Potong bagian tajamnya, teman-teman. Lalu kupas kulitnya. Bersihkan. Sampai lendir yang berwarna kuning itu bersih. Lalu siapkan teh hijau yang panas. Lalu masukkan gel lidah buaya tersebut ke dalam teh hijau tersebut. Lalu aduk. Siap diminum. Satu sampai dua kali dalam sehari, teman-teman. Lalu bahan alami berikutnya adalah kayu manis. Mempunyai nama ilmiah Cina Momumferum atau yang lebih dikenal dengan kayu manis. Merupakan bahan rempah yang sudah sangat familiar, teman-teman. Kayu manis mempunyai aroma yang khas. Selain sering digunakan dalam buku masakan, ternyata kayu manis mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Kandungan nutrisi yang dapat dalam kayu manis adalah vitamin A, vitamin B, jad besi, kalium, kalsium, fosfor, dan berbagai jad lain yang bersifat sebagai anti-inflamasi, antibakteri, dan anti-oksidan. Kayu manis mempunyai peranan dalam menurunkan kadar gula darah. Selain menurunkan kadar gula darah, kayu manis bisa juga mencegah komplikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar gula darah, teman-teman. Jadi selain menurunkan, kayu manis juga bisa mencegah terjadinya komplikasi, teman-teman. Jadi komplit. Caranya, siapkan satu batang kayu manis. Siapkan satu gelas air, lalu rendam kayu manis ke dalamnya, dibiarkan selama kurang lebih satu hari, teman-teman. Minum keesokan harinya. Teman-teman akan merasakan manfaatnya. Bahan alami berikutnya yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah adalah Sambiloto. Sambiloto mempunyai nama ilminya Andrographis paniculata. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam Sambiloto adalah Andrographolida, yang terdapat pada batang Sambiloto. Selain itu, Sambiloto juga mengandung beberapa jad antioksidan seperti tanin, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Sambiloto mengandung beberapa jad aktif yang berperan dalam menurunkan dan mengontrol kadar gula darah. Caranya bagaimana? Cara mengolah Sambiloto untuk menurunkan kadar gula darah, siapkan 10 lembar daun Sambiloto. Ingat, teman-teman. 10 lembar daun Sambiloto lalu dibersihkan. Harus lalu dibersihkan, ya teman-teman. Rebus dengan menggunakan 4 gelas air, teman-teman. 4 gelas air sampai mendidih hingga menyisakan setengahnya, yaitu kurang lebih 2 gelas. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, teman-teman boleh tambahkan madu secukupnya. Minum 1-2 kali sehari, teman-teman. Perlu saya ingatkan, teman-teman, agar hasilnya lebih optimal atau lebih maksimal, harus disertai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, teman-teman. Jaga pola makan, jaga pola istirahat, jaga pikiran kita menjadi lebih relax, lebih senang, teman-teman. Lalu olahraga secara rutin dan teratur. Maka hasilnya akan lebih maksimal. Demikian, informasi yang bisa saya sampaikan, teman-teman, mengenai bahan-bahan airbal yang bisa teman-teman gunakan untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like ya, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini, Dr. Ferry TV, dapat cepat berkembang, memberikan manfaat untuk banyak orang, memberikan edukasi, dan yang terpenting, saya mempunyai kerinduan, teman-teman. Channel ini, Dr. Ferry TV, dapat menolong dan membantu teman-teman semua. Dengan hanya menekan tombol subscribe, teman-teman, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan loncengnya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi melalui channel ini. Informasi kesehatan, pastinya, teman-teman. Lalu, setelah tonton, share, teman-teman, banyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!